Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya, nyalain juga lonceng notifikasinya, klik like, and share ke berbagai sosial media yang kamu miliki. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum beraktivitas, biasanya masih bermalas-malasan dulu di tempat tidur, youtube, scroll sosial media, dan lain sebagainya. Tapi hari minggu ini sebenarnya saya punya banyak rencana sih, tapi sudah satu rencana tadi dibatalkan, tadi subuh sebenarnya saya harusnya jogging, sudah janjain dengan adik juga kan untuk jogging, tapi entah kenapa tadi subuh saya lihat cuacanya agak mendung, dan anginnya juga kencang sekali. Tapi setelah saya lihat di luar, ternyata cerah, bahkan lebih cerah dari kemarin. Oke, tapi nggak apa-apa, hari ini saya punya beberapa rencana sih, walaupun tidak penting-penting amat untuk diikuti. Jadi hari minggu ini, rencananya saya mau ke rumah teman, pagi-paginya mau ke rumah teman, itu mau ambil. Karena sekarang ini saya lagi proyek menyelesaikan skripsi, dan dalam analisis datanya, sebenarnya saya menggunakan software SPSS. Dan saya sendiri belum terlalu familiar untuk menggunakan SPSS. Jadi sebentar rencananya sih, saya mau ke rumah teman untuk install aplikasi SPSS, dan sekaligus belajar-belajar. Nah, untuk ini sendiri, untuk analisis data menggunakan aplikasi SPSS sendiri, sebenarnya saya sudah pinjam satu buku dari perusahaan daerah tentang bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi itu. Tapi, saya termasuk orang yang kayaknya lebih mengerti kalau misalnya dijelaskan secara langsung seperti itu. Kalau cuma kayak wacau-wacau gitu, mungkin akan mengerti, tapi ya prosesnya agak lama. Jadi, saya mau tanya-tanya juga sama teman tentang bagaimana cara menggunakannya, dan ya siapa tahu saja dia sudah mahir, dan menyelesaikan skripsi yang sudah sempat tertunda dari kurang lebih dua minggu yang lalu sih. Jadi, saya sudah melakukan penelitian dari bulan Juli kemarin, ya bulan Juli kemarin, dan sudah selesai data-datanya sudah ada semua. Jadi, saya tinggal action saja. Nah, kedua, sorenya mungkin saya mau menghadiri, ada salah satu undangan dari salah satu komunitas literasi di Kelurahan Kalisana. Tapi, saya sudah mengajak salah satu sahabat saya untuk sama-sama ikut, karena di sana itu, dan komunitasnya itu sendiri kan saya belum pernah ketemu sama sekali. Jadi, semuanya orang-orang di sana pasti masih asing gitu. Biasanya kalau misalnya saya ke tempat yang orang-orangnya saya tidak kenal, saya harus bawa teman atau sahabat yang bisa saya ajak ke sana sih, supaya tidak mati gaya gitu kan. Kita lihat apakah dia bisa, dia belum mengiakan ajakan saya, tapi kita lihat kalau dia bisa kita pergi ke sana, tapi kalau dia tidak bisa kita ubah ke agenda yang lain sebenarnya. Ketiga, mungkin saya sekarang ini mau bikin, hari minggu ini saya mau bikin strip untuk video selanjutnya sih. So, mudah-mudahan saya bisa ambil beberapa video sih untuk kegiatan hari ini. And, ya. Oke, jadi tadi sempat rumahnya teman, saya baru tahu ternyata teman-teman saya itu sudah pindah kos, dan dia agak bilang-bilang. Dari tadi pagi sebenarnya saya sudah chat, dia di WA, tapi belum dibalas, ataupun juga belum diangkat, jadi ya mungkin dia lagi sibuk, kita tunggu. Dan sekarang saya lagi di Tosat Taman di Kabupaten Tepul. Karena gak jadi ketemu teman saya, akhirnya saya membeli untuk ngadem dulu di sini, sekaligus menyelesaikan script yang sudah saya mulai dari malam sebelumnya sih. Jadi, ini adalah salah satu taman di Kabupaten Buol. Di sini biasanya tempat saya kayak baca buku gitu, menyelesaikan tugas-tugas kampus. Menyenangkan karena taman ini lumayan sepi sih, letaknya juga kan di atas gunung ya, agak jauh dari keramaian seperti itu. Dan kalau di sini karena letaknya di atas gunung, jaringan agak bagus sih, towernya sana. Kalau teman-teman lihat di sana ada laut. Jadi kalau siang-siang seperti ini, tamannya pasti sepi, cuma ada beberapa orang. Jadi sangat nyaman untuk buat teman-teman yang mau cari ketenangan gitu kan, mau baca buku dan lain sebagainya. Paling cuma ada anak-anak yang tiktokan di sana. Oke, jadi hari ini agendanya kita ubah. Ya sebenarnya sore ini saya harusnya ke satu acara yang dibuat oleh salah satu komunitas literasi. Tapi karena acara di undangannya itu sebenarnya jam 3 mulainya, jam 3 sore. Tapi saya tadi ketiduran, bangunnya sekitar jam 4. Dan teman saya yang janjian kemarin itu, dia belum ada respon sampai sekarang. Akhirnya saya cancel. Akhirnya saya cancel untuk hadir di salah satu acara dari salah satu komunitas literasi yang ada di Kabupaten World. Jadi hari ini, karena sebenarnya agenda hari ini juga saya mau jogging, tapi pagi. Karena pagi dibatalkan, jadi kita ubah jadi sore. Tapi kalau misalnya disuruh pilih, mau jogging pagi atau sore, sebenarnya saya lebih pilih pagi sih. Karena di waktu pagi itu, kita bisa menghirup udara yang sangat segar. Dan biasanya kalau misalnya pagi-pagi kita awal dengan jogging, itu aktivitas selanjutnya akan dilalui dengan penuh semangat gitu ya. Tapi ini pertama kali sih saya jogging di sore hari. Katanya lebih rame sore-sore, apalagi kalau hari Minggu seperti ini lebih rame. Apalagi di seputar taman sana. Nanti kita lihat rame-nya akan seperti apa. So, saya tadi sudah lari beberapa kilometer. Sekarang karena ini penyakitnya orang jarang olahraga, baru beberapa meter sudah, nafasnya sudah nos-nosan. Saya pikir saya harus sering-sering olahraga sore sih. Karena ya betul, orang-orang bilang bahwa sore itu lebih rame daripada pagi. Dan ya paling tidak bisa mengurangi rasa suntuk di rumah. Karena akhir-akhir ini, entah kenapa lagi, apa ya, istilahnya kayak mati gaya di rumah ya. Karena sudah terlalu lama di rumah. Dan saya pikir, sekarang ini kan saya sudah semester akhir ya, sudah mau menyelesaikan studi S1. Dan seperti teman-teman lainnya, mungkin pernah merasakan hal yang sama seperti saya sekarang ini. Ini lagi insecure, 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 insecure-insecure-insecure-insecure-insecure-insecure-insecure-insecure. Karena setelah ini, saya tidak tahu saya mau ngapain setelah pekerjaan sebagai mahasiswa itu hilang. Apalagi di masa pandemi seperti ini, mencari pekerjaan mungkin tidak semudah kemarin-kemarin sebelum pandemi. Jadi, butuh tenaga dan usaha yang ekstra sih. Doa juga doa yang ekstra untuk ke depannya. Sebenarnya, saya dari waktu masih menjadi mahasiswa, lumayan produktif sih. Jadi, selain saya kuliah, saya juga kerja part-time di salah satu perusahaan leasing. Jadi, tenaga marketing di sana. Dan saya juga kebetulan siaran di salah satu stasiun radio. Jadi, lumayan produktif sebelum adanya corona ini. Nah, setelah ada corona ini, semuanya lepas. Dan mengharuskan saya untuk berada di rumah untuk waktu yang cukup lama. Kalau dihitung-hitung, sampai sekarang ini sudah lima bulan. Dan lumayan suntuk. Nah, berada di rumah dalam jangka waktu yang lama, itu membuat saya semakin insecure, semakin khawatir untuk masa depan. Dan saya mau seperti apa gitu. Apalagi, kalau dibandingkan kehidupan saya sebelum adanya covid ini, itu jauh berbanding terbalik. Di mana sebelum ada covid, saya termasuk orang yang aktif, jarang ada di rumah. Tapi setelah ada covid, saya menghabiskan hari-hari cuma berada di rumah. Dan mati gaya. Jadi, saya pikir dengan melakukan olahraga seperti yang saya lakukan sekarang ini, mungkin bisa mengobati sedikit terasa suntuk. Oh iya, kalau yang ini adalah landmark di Kabupaten Buol, yang baru digagir semikan beberapa bulan yang lalu. Dan masih menjadi spot-foto yang happening di Kabupaten Buol. Oke, sekarang kita sudah mau ke arah pulang. Sudah setengah enam. Makan episode sudah mengajian. Sampai sini dulu vlog kali ini. Hari Minggu ku yang random. Jangan lupa, kalian yang nonton video ini. Subscribe. Dan klik like, kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di video-video berikut ini. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives. within my heart. And when she was sad.